Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Saya kira sebuah edukasi boleh Tapi tetap harus disertai dengan literasi yang baik Artinya orang tuanya Misalnya mendampingi Anak-anak atau sudah remaja itu tetap Didamping bahwa itu dulu Ada peristiwa terjadi begini Tetapi bahwa ketika itu Difilmkan itu pasti sudah ditambah Apa namanya Cerita-cerita berikutnya Itu satu Yang kedua sebenarnya Kalau dari sisi regulasi Penyiaran kan harusnya memang Hal-hal yang misalnya mengandung kekerasan Darah Kemudian penyiksaan Itu sudah tidak dibolehkan lagi Kenapa? Karena itu kan konsumsi Televisi kita kan tidak hanya orang dewasa Tapi itu kan juga anak-anak Yang paling Riset KPID Misalnya dua tahun yang lalu Yang paling banyak nonton itu Justru anak-anak di bawah Usia 12 tahun gitu ya Nah artinya ketika misalnya Ini mau di Kembali ditayangkan Sebagai pengingat bahwa Ada pernah terjadi peristiwa G30 SPKI Boleh saja Tetapi tetap syarat bahwa ada Pertama memang Mereka harus ditemani oleh orang tua Kedua mungkin Kalau KPID misalnya itu tayang di Televisi tentu ada syarat-syarat Yang boleh di Apa namanya Yang mana yang boleh ditayangkan Yang mana tidak boleh Diperlihatkan secara utuh Atau di blur gitu ya Kenapa Itu adalah untuk Untuk melindungi juga Sebenarnya Pemirsa televisi kita Anak-anak Kemudian Apa namanya remaja Karena tadi Di awal saya semenangkatan Maka tidak semua kemudian Pemahaman tentang sejarah ini Kita ini baik Kemudian anak-anak juga Misalnya bicara soal ini Karena ada hal banyak Hal panjang yang harusnya kita Diskusikan Sampaikan oleh orang tua Peristiwa itu pun Yang tahu Tidak semua orang juga kan bisa Menyampaikan dengan detil Bahwa peristiwa ini Benar atau tidak Di dalam Jadi sekali lagi Fungsi media itu kan Melakukan edukasi Informasi dan Hiburan Buat masyarakat Kalau kemudian itu Misalnya film itu Ditayangkan Tapi kemudian Menakutkan Penontonnya Artinya kan dia tidak Kemudian menjadi Menjalankan fungsi Tiga ini Makanya artinya Menurut saya bahwa Bicara soal peristiwa G30 SPKI Harusnya sudah Menjadi tantangan Para pegiat film Misalnya Membuat film yang baru Dengan kemasan Yang mungkin Sedikit soft Kalau dulu kan Zaman saya Itu mas Hampir tiap tahun Nonton loh mas dulu Diwajibkan oleh Apa namanya Pihak sekolah Tapi gak pernah dijelaskan Sesungguhnya ada apa Kejadian Sebenarnya seperti apa Bahwa ternyata sekarang Oh saya tahu Ternyata kalau namanya Demonstru TV Sudah by By design By RK Yasa Bumbunya Kalau kata anak saya Itu kan bumbunya Itu kan Hampir 90% Peristiwanya itu Gak sampai 10% Nah Nanti sekali lagi bahwa Cuma persoalannya kan Tayangnya tidak hanya di TV Kalau kemudian di TV Ada regulasi yang mengikan Lalu kemudian dia bebas di Youtube Di TikTok Segala macam Artinya peristiwa-peristiwa yang Sesungguhnya itu Untuk kelompok masyarakat tertentu Sangat mengerikan Bisa berdampak secara psikis Itu bisa ditonton Kalau kemudian Kontrak terhadap penggunaan Media digital ini Juga tidak dilakukan oleh Orang tua Atau orang-orang dewasa Di sekitar kita Jadi sekali lagi Edukasi silahkan Tapi sekali lagi Bahwa tontonan itu Yang mengerikan itu Menurut saya itu Juga tidak boleh diperlihatkan Secara terbuka Seperti itu ya Jadi ini lebih baiknya Seperti di remake Ulang Seperti itu ya Bunda ya Saya kira iya Kalau pun bisa menyampaikan Bahwa ada peristiwa itu Ya edukasi silahkan Edukasi seperti yang Saya sampaikan tadi Kalau pun misalnya Boleh gak sih Kita misalnya menonton kembali Dengan aslinya gitu ya mas Kalau kemudian misalnya Anak-anak yang nonton itu Kita dampingi Sesungguhnya nak Peristiwa itu ada Tapi orang-orang yang Memerankan Tadi seperti Tata Mas Agus Itu udah diganti semua Ketika misalnya Orang yang memerankan Itu sudah diganti Bukan orang itu Tentu Artinya peristiwanya Udah berbeda Ceritanya pun Akan tidak Seperti aslinya Nah ini pun tadi Kalau beliau Alih sejarah Masih mempertanyakan Ini sebenarnya sejarah Atau sebuah peristiwa Yang benar kan Sebuah peristiwa Difilmkan Supaya apa Supaya ini lebih booming Cepat gitu ya Kita kan taunya Cuma sekedar bahwa PKI Itu mau mengganti Azaz negara Gitu-gitu Tapi yang lain-lain Kita kadang-kadang Tidak dapat Baik itu dari orang tua Mampu dari guru-guru kita Dan setelah kita Hanya satu sisi ya Dapat Iya Saya kira jadi Sekali lagi tantangan Bahwa film ini Untuk sebuah Mengingat peristiwa Boleh Tapi sekali lagi Bahwa runutan Panjang ceritanya Juga harus diliterasi Dengan baik Supaya artinya Tidak salah memanai Sesungguhnya Seperti apa Tapi ini benar Mungkin kita lihat Dari sejarawan Pak Agus Mungkin peran Apakah selama ini Para sejarawan ini Ikut serta nih Pak Pada saat mungkin ada Ingin ditampilkan Sesuatu peristiwa sejarah Sejarawannya diikut sertakan Atau tidak nih Pak Selama ini Pak Ya Di mata sejarawan Itu tadi Ketika sebuah Pertunjukan Baik itu Berupa film Berupa Mungkin Bentuk yang lain Melalui Berbagai macam media Termasuk juga Di film Dan bahkan mungkin Sudah di bioskop Misalnya Tapi ketika Itu Tidak Berupa Film dokumenter Kalau film dokumenter Ini kan sudah jelas Bahwa yang ditampilkan Itu adalah Peristiwa-peristiwa Fakta-fakta Yang memang Secara historis Itu bisa Diterima Nah sedangkan Kalau membuat film dokumenter Orang seringkali Menganggap Wah kalau Produk Untuk membuat Dokumenter ini kan Artinya Selain tidak menarik Juga tidak menguntungkan Tapi di sisi lain Di sisi lain Tidak banyak iklan Biasanya Film dokumenter ini Karena memang ada Kepentingan Untuk Melengkapi Literasi yang berkaitan dengan Peristiwa masa lampau Misalnya Nah itu memang Sekarang aja Sudah banyak Lemba-lemba Menuliskan Membuat Film Tapi modenya Film dokumenter Nah artinya Kemarin pernah ya Anak SMK berapa Lupa ya Dia ingin membuat Film dokumenter Tentang Bung Garno Di Bengkulu Tahun berapa gitu Karena Mereka Kesulitan Jadi akhirnya Dia meminta Saya untuk Menjadi Penceritanya Dan Alhamdulillah Film itu Menang di tingkat nasional Dari Saya lupa SMK 2 SMA berapa Sehingga Film Bung Garno Maestro Monte Carlo Judulnya Itu Diambil dari buku saya Kemudian Dengan Garapan Anak-anak SMA Masukkan dalam Sebuah film dokumenter Dan akhirnya Saing di tingkat nasional Alhamdulillah Menang juara satu Jadi pas Balik ke Bengkulu Saya masih ingat Saya dapat Tadi ya Bate Baju bate Ngapain Alhamdulillah Pak Dapat juara satu Ini mempertikan bahwa Film dokumenter Ini memang Khusus ya Bukan untuk Ditayangkan secara umum Karena Film dokumenter ini Kan lebih Menekankan Pada Dokumen-dokumen Sejarah Sedangkan yang film Termasuk Film G13PKI Sebenarnya Sebagian juga Ditampilkan Dokumen-dokumen Sejarah Ada dokumentasinya Kemudian ketika Peristiwa itu kan Karena ini Mengambil sumber Kalau gak usah Mengambil sumber Dari Buku Sejarah Babon Yang ditulis oleh Pak Nugro Noto Susanto Itu acuan Umumnya Karena di dalam Peristiwa itu kan Memang banyak Ditulis oleh Sejarawan Yang kemudian Dulu Saya masih ingat Di tahun 73 Itu memang Ada Penerbitan Buku Sejarah Nasional Yang ditulis oleh Yang diketahui Diketuai Langsung oleh Pak Nugro Noto Susanto Kemudian Beberapa Timnya Itu para Sejarawan Oke baik Dan Tapi ketika Ditampilkan Untuk memenuhi Standar film Itu kan Kalau ditampilkan Dalam utuh Dokumentar Tentu tidak menarik Sehingga Di satu sisi Ada Dokumentasi Dokumentasi Yang bisa Dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Di satu sisi Ada Mengandung Tuntunan Jadi hiburan Dan sekaligus Tuntunan Tuntunan Terhadap Peristiwa Masa Lampo Tuntunan sejarah Iya baik Artinya memang Harus balance Tapi Kita akan Lebih bahas Lebih banyak Sejarah Mungkin dalam Kecamata Kita jedah Terlebih dahulu Mohon maaf Dan juga Dan pemirsa Jangan kemana-mana Terlalu bersama kami Tentunya di Perintah Perintah Menceng業 Tuntunan